Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sebelumnya Sebelumnya kenalin nama aku Galuh Dan aku ingin mengucapkan terima kasih dulu Buat teman-teman semua yang udah Nguangin waktu luangnya Untuk datang di webinar kali ini Nah sebelum dimulai nih Aku mau nanya dulu nih Teman-teman ada gak sih yang ngerasa Takut, tegang, atau bahkan mungkin deg-degan Bahkan mungkin ngerasa sakit put gitu Sebelum memulai public speaking Ada gak? Boleh di kolom chat Oh iya Ya mungkin itu Berarti itu kayaknya Kalian ngerasain juga ya Semua ya Nah ngomong-ngomongin nih Soal ketakutan terhadap public speaking Aku mau ngejelasin nih Fakta-fakta yang mungkin kalian udah tahu Yang karena udah dijelasin Pak Armin sebelumnya nih Bahwa 77% Orang populasi di dunia itu Pada umumnya tuh takut sama public speaking gitu Dan bahkan public speaking itu Menjadi top five Ketakutan orang Amerika Sebelum penembakan masal Wah Kaget gak tuh Nah Dengan fakta yang ini tuh Selain itu tuh Aku mau nambahin nih Ngomong-ngomongin soal Ketakutan public speaking Salah satunya itu introverts ya Nah mengenai introverts ini nih Beberapa pembicara publik yang populer ini tuh Di antara itu ternyata mereka tuh aslinya tuh introverts loh Contohnya nih ada Raditya Dita Emma Watson Bill Gates Bahkan Barack Obama nih Nah mereka-mereka ini kan Kita tahu ya Bahwa mereka Meskipun mereka introverts nih Mereka tuh Pembicara publik yang dapat menyampaikan Materinya secara baik gitu Nah Jadi Paling sebab itu tuh Introverts tuh padahal ini bukan Menjadi suatu halangan ya Buat kalian gitu Dan padahal ini tuh ketakutan ini tuh Umum gitu terjadi Nah Ngomong-ngomongin soal Nah terus gimana nih caranya kita mengatasi rasa takut Kita tuh terdalam menghadapi public speaking Nah sebelum minggu itu Pematerian kali ini tuh bakal dibagi Menjadi empat Mungkin diskusi kali ya Lebih tepatnya Yang pertama nih bahas mengenai rasakan Dan terima rasa takutmu Yang kedua mempersiapkan topik Yang ketiga latihan Dan yang keempat public speaking itu penting dan bermanfaat Kita pindah ke pertama Oke Nah ngomong-ngomongin nih Rasakan dan terima rasa takutmu Nah tadi kan teman-teman menjawab nih ya Kalau teman-teman tuh ngerasa tuh Deg-degan Mungkin sakit perut dan lain sebagainya Ketika Menghadapi public speaking gitu Nah teman-teman tuh jangan mencoba Melupakan perasaan itu gitu Atau mungkin mengabaikan lah ya Tapi teman-teman tuh harus nerima gitu Karena Dan mengelola gitu Rasa takut itu Nah ngomong-ngomongin ya Secara ilmiah Bahkan ada penjelasannya nih Jadi Kecemasan manusia itu Menurut Pittman dan Karte di tahun 2012 Bahwa Kecemasan manusia itu Diinisiasi oleh dua otak bagian manusia Yang pertama itu ada kortex Dan yang kedua itu ada amigdala Nah yang pertama tuh Kortex itu berhubungan dengan Apa yang kita pikirkan gitu Contohnya mungkin kalau sekarang Overthinking kali ya Jadi kayak Mungkin baru ngomongin public speaking Dan kalian tuh udah Mikir kayak Deg-degan banget Terus aduh takut salah Aduh takut Lain sebagainya Takut Mungkin dikritik Kayak gitu Dan lain sebagainya Nah ini tuh berhubungan dengan Bagian kortex Otak kita Dan yang kedua tuh Amigdala Itu tuh berhubungan dengan Proteksi diri Contohnya ketika kalian nih Lagi public speaking nih Teman-teman semua Terus Melihat nih teman-teman Orang-orang tuh Pada natep kalian Dan kalian tuh mulai tegang Deg-degan dan sebagainya Dan mungkin Nah itu tuh Berhubungan dengan amigdala gitu Jadi Kalian tuh Teman-teman disini tuh Mengerti gitu Bahwa ketakutan Yang dihadapi mengenai Public speaking itu Umum gitu Dan bahkan Kadang tidak bisa Dikuasai gitu Contohnya di amigdala ini Terjadi secara Alaminya gitu Nah setelah kalian nih Mulai Menerima ketakutan kalian Otomatis tuh kalian Akan membayangkan gitu Apa yang akan terjadi Di public speaking ke depannya Dan dengan membayangkan Public speaking Apa yang akan Kalian hadapi Otomatis kalian akan Mempersiapkan diri gitu Melakukan proteksi Nah Mempersiapkan diri Hal pertama adalah Dapat dimulai dari Mempersiapkan topik Nah mempersiapkan topik ini Dapat dibagi menjadi dua Yang pertama ini Kalian Cari tahu nih Target audience Yang sesuai dengan Public speaking kalian gitu Contohnya nih Ini dapat dibagi menjadi tiga gitu Yang pertama itu demografi Demografi ini tuh Berhubungan nih Contohnya Dengan jenis kelamin Umur Pendidikan Dan sebagainya gitu Terus yang kedua tuh Setting Setting tempat Mungkin Kalian mau ngomongnya tuh Dimana nih Apakah di dalam ruangan gitu Yang otomatis bisa pakai suara kalian sendiri Atau mungkin di luar ruangan Yang butuh bantuan nih Nah Untuk selanjutnya Bagian ketiga itu Ada Jumlah audience Nah Jumlah audience disini tuh Ngatur gimana Kalau misalnya semakin besar Audience kalian yang dihadapi Maka Akan semakin formal gitu Materi kalian Dan setelah Kalian tahu nih Target audience yang dihadapi Kalian kan pasti Mikir gitu Ada Target Ada Ekspetasi audience Yang kalian hadapi gitu Nah Dalam menghadapi ekspetasi audience Yang kalian hadapi Kalian akan Mulai nih Mempersiapkan Topik yang sesuaikan Nah Topik yang sesuai ini tuh Harus Sesuai Dengan target audience Dan juga Sesuai dengan Kemampuan kalian gitu Kemampuan kalian disini tuh Bukan berarti Membatasi Teman-teman sekalian Buat Ngambil materi gitu Tapi Harus sesuai Dalam lingkup Kemampuan kalian gitu Nah Selanjutnya nih Setelah kalian menentukan Topik nih Udah bikin materi nih Kita Lanjut ke Tahap ketiga Yaitu latihan Kalian tahu gak sih Bahkan Steve Jobs Butuh latihan Berhari-hari Sebelum Presentasinya Di Apple gitu Jadi Dia juga Menyadari gitu Bahwa latihan itu Merupakan salah satu Kunci penting Yang kayak Mungkin ini berhubungan Dengan jam terbang juga ya Tidak secara Tidak langsung Nah Aku ngasih Di sini ada beberapa tips nih Buat teman-teman sekalian Dalam berlatih Public speaking Yang pertama Adalah Coba kalian Menghapal materi Bukan menghapal teks Mungkin kalian pernah ya Kayak menghapal teks Mungkin presentasi Atau gimana Dan Tiba-tiba di tengah-tengah tuh Kalian tuh mulai lupa Dan malah buyar gitu Dan itu tuh Makin Wah Berantakan juga kan Nah Di sini tuh Coba kalian latih Menghapal topik-topik besar gitu Dan dengan Menghapal Memahami topik-topik besar itu Kalian akan lebih Membawanya akan lebih Baik gitu Dan yang kedua Membiasakan Suara kalian Ini tuh mungkin Gak Gak begitu Disadari oleh kalian ya Tapi dengan Membiasakan Suara kalian tuh Kalian Bisa lebih nyaman Dengan suara Kalian Contohnya mungkin Kalau misalnya Merasa tegang Kalian mungkin Suaranya agak Terputus-putus Atau mungkin Jadi kecil Dan itu tuh Bakal jadi aneh gitu Nah di sini Membiasakan suara ini tuh Tidak hanya Membuat Kalian nyaman Dengan suara kalian sendiri Gitu Tapi Belajar mulai dari Intonasi Jeddah juga Dan kapan kalian Tarik nafas gitu Nah Untuk yang terakhir tuh Kalian Bisa ngelakuin ini tuh Di depan cermin Sambil ngerekam Nah di depan cermin ini tuh Kalian bisa lakuin Buat Ngatur ekspresi kalian juga Gitu Dan sambil ngerekam tuh Untuk mengatur nih Waktu Durasi Public speaking kalian Nah Selanjutnya nih Misalnya nih kalian Udah Latihan Teman-teman semua Udah mempersiapkan materi Tapi mungkin masih Merasa deg-degan gitu Mungkin saya juga nih Yang masih Merasa deg-degan ini Tapi Kalian tuh harus Bikin mindset gitu Bahwa Public speaking itu Penting dan bermanfaat Nah pentingnya Bermanfaat itu apa Yang pertama itu Bermanfaat Gimana kalian bisa Menyampaikan Buah pikiran secara Lebih sederhana Seperti yang tadi Dari tadi jelasin nih Sebelumnya Bahwa kalian tuh Mulai Membuat topik Yang sesuai dengan Target audiens Terus Melatih Menguasai topik Dan semua itu Secara tidak langsung tuh Membuat Kalian berlatih Menyampaikan buah pikiran Secara sederhana Dan ini tuh Bermanfaat banget Mungkin kalian dirasain sekarang Kayak Teman-teman tuh Buat presentasi kelas Atau mungkin Evaluasi Organisasi Tapi ini juga Bermanfaat Buat jalan panjang juga Mungkin yang belum Dirasain saya juga Tapi ini Bermanfaat Mungkin untuk Pekerjaan juga Nah yang kedua itu Ada evaluasi diri Nah ini tuh Masih berhubungan Mungkin udah dijelasin Ke Anissa sebelumnya Bahwa Jangan jadiin Kesalahan-kesalahan Kalian Atau misalnya Kekurangan-kekurangan Kalian tuh Buat Menjadi pikiran Menjadi Pikiran kalian Malah Mengenai public speaking Dan menjadi ragu Untuk melakukannya lagi Tapi Jadiin itu tuh Evaluasi diri kalian Gitu Yang secara tidak langsung Itu tuh Membuat Mambah jam terbang Kalian juga Gitu Nah yang terakhir tuh Teman-teman tuh Harus ingat gitu Bahwa Pada akhirnya Bahwa pada akhirnya Teman-teman ini Berusaha Untuk memenuhi Ekspetasi research Dulu gitu Jadi Bukan untuk Sepenuhnya Memenuhi ekspetasi Para penonton Gitu Karena pada akhirnya Dengan kalian Memenuhi ekspetasi Research Kalian tuh Berfokus pada Materi apa Yang bisa Bermanfaat Bagi para penonton Gitu Mungkin itu ya Dan yang terakhir Mau ngasih tambahan Ada beberapa Public speaking tips nih Ketika kalian merasa Deg-degan Dan lain sebagainya Bener-bener sebelum Public speaking Kalian dimulai Yang pertama adalah Tarik nafas kalian Secara perlahan Dan buang nafas Secara perlahan Dan ini tuh Buat ngatur Pernafasan kalian Gitu Terus yang kedua Ada Buat Mindset pikiran kalian Yang tadi yang udah Disebutkan itu Bahwa kalian disini Ingin menyampaikan Sebuah materi Yang Sedikit bermanfaat Setidaknya untuk Para audiens Dan tidak bermaksud Untuk meridikan mereka Gitu Dan yang ketiga Kalian Jangan lupa Untuk Memberikan Apresiasi Setelah kalian Berhasil melakukan Itu semua Gitu Karena Akhirnya Kalian Berhasil melalui Tantangan Salah satu tantangan Nih Melakukan public speaking Bagi kalian Bagi kalian Sebelum ditutup Nih Aku Mengasih Sedikit Quotes Dari Nicholas Botman Dia Mengatakan bahwa It's much easier To be convincing If you care About your topic Figure out What's important To you About your message And speak From the heart Mungkin Sekian Dari itu Dari saya Terima kasih Mungkin Apakah ada yang Yang bertanya Oke Terima kasih Tegalu Yang sudah Mempresentasikan Materinya Dengan sangat baik Baik sebelumnya Karena Tengarisa Juga Terlempar Dari ruang zoom Jadi Pertanyaannya Boleh untuk Tegalu Dan Tengarisa Silahkan Yang ingin Bertanya Boleh Type di chatbox Atau langsung Raise hand Kalau tidak ada Mungkin saya Mau bertanya Mungkin yang lain Masih mikir-mikir dulu Saya mau bertanya Ke Ke Tegalu dulu deh Pertanyaannya Buat kedua-duanya deh Ada gak sih Moment saat Kalian public speaking Tapi Kalian tuh Hancur gitu Wah berantakan banget Public speakingnya Sampai kalian takut Banget buat public speaking Lagi gitu Boleh Buat Tegalu dulu Nanti dijawab Sama Tengarisa juga Terima kasih Kalau untuk Pengalaman saya sendiri sih Mungkin Kayaknya Pasti ada sih Ada yang Satu Mungkin kayaknya Pas lagi Sekolah Atau gimana Dan Berantakan disini tuh Dalam arti Lebih kemungkinan Lupa materi sih Di tengah-tengah Jadi kayak Tiba-tiba nih Yang mungkin Saya lebih Ngahapal teks itu kan Karena ngahapal teks itu Terus Lupa di tengah-tengah Dan rasanya tuh Kayaknya tuh Lu buyar aja gitu Dan kayaknya Yang pun Pengen Lepas aja gitu Pengen keluar aja Dari eca itu Tapi ya Pada akhirnya sih Lihat aja sekarang Padahalnya Mau gak mau Saya juga ngomong Public speaking sekarang Dan bahkan Sebelum-sebelumnya juga Contohnya nih Presentasi kelas Kayak gitu juga Jadi Gimanapun juga Pada akhirnya Ya Public speaking tuh Penting sih Meskipun ini Kalau aku sendiri Tidak Tidak Abijah Pidak To Kepun Satsang Pidak 거나 Pidak